Pada akhir bulan, Widya harus menyetorkan uangnya ke bank sebesar Rp600.000 selama 2 tahun Bank memperlakukan suku bunga majemuk 1,5% per bulan Berarti dia minta periodenya per bulan nih Dia nabungnya 2 tahun Jadi kalau misalnya dia 2 tahun, dia nabungnya per bulan 24 bulan Eh, 1 bulan, ya periodenya kan 1 bulan Kalau 2 tahun jadi berapa bulan? Jadi 24 bulan kan Dan Widya ingin membayar tunai pada awal bulan Nah, kalau dia membayarnya awal bulan berarti kurang 1 Ya, untuk pangkatnya nanti Membayar tunai pada awal bulan pertama Ya, bayar ulang bulan pertama udah dibayar Berarti tinggal kalau misalnya 1 tahun Sorry, kalau misalnya 2 tahun udah dibayar pada bulan pertama Berarti tinggal 23 bulan Dengan bantuan tabel di bawah jumlah uangnya harus dibayarkan pada awal bulan tahun pertama Nah, berarti karena 23 bulan kita pakai tabel yang 23 Ya, nah modal akhirnya kan Berarti modal awal Ya, ditambah modal awal lagi Karena pakai tabel Berarti dikali dengan 19,3303 Modal awalnya kan tadi 600 ribu ya Ditambah modal awal lagi 600 ribu Dikali 19,3309 Gitu Ya Nah, kemudian Si 600-nya Ya 600 ribu 600 ribu dikali 19,3309 Ya Ini berarti 19,3309-nya dikali 6 aja Dapat 11 Tambah 0-nya 5 ya Jadi 11.598.540 Ya Nah, terus Baru ditambah si 600 ribu Ya Baru ditambah 600 ribu Jadi 12.198.540 Ini biar cepat Saya ngitung ini tadi pakai kalkulator ya Jadi dapat segini Nanti ditambah lagi 600 ribu Jadi begini 12.198.540 Eh, jawaban ya Semakin . . . . .